Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 27 Menjadi Ketua Hian Hongkau Dia adalah kakak kulit Tiong Hwi menambahkan Maaf, maaf Lim Hon Kim membungkukan diri pula memberi hormat Sambil ujarnya tawar Aku yang muda Lim Hon Kim Tiba-tiba gadis cantik itu menempelkan bibirnya dekat telinga nyonya setengah umur itu sambil berbisik LBU, ilmu silat orang ini sangat lihai Sama sekali tidak berada di bawahku Nyonya setengah umur itu tersenyum Sambil berpaling ke arah putrinya Ia berkata, anak Hong, masuklah ke kamar dan ambil keluar kotak besi yang ku simpan di bawah bantal itu Gadis cantik berbaju hijau itu menurut dan segera melangkah masuk ke ruang belakang Tak lama kemudian ia sudah muncul sambil membawa sebuah kotak besi setebal 1 enci Dengan tangan kanannya yang kurus kering Hanya setengah umur itu menerima kotak besi tersebut setelah memandang Libon yang sekalian sekejap ujarnya Aku tahu kalian semua adalah sahabat karib Nonali, sedang Nonali adalah tuan penolongku Berbicara sampai di sini, kembali ia terbatuk-batuk keras LBU, sekarang sudah jauh malam, lebih baik perbincanganmu dengan Nonali ditunda besok saja setelah kesegaranmu pulih kembali Bujuk gadis cantik Itu sambil menguruti punggung ibunya Anak Hang, bila tidak ku selesaikan pada malam ini juga Aku khawatir tak punya kesempatan lagi untuk berbincang-bincang dengan Nonali Li Tiong Hui menghela nafas panjang Sejak berpisah di tebing Kiu Liong Kang, 2 tahun lalu Sungguh tak disangka penyakit lociam poe bisa bertambah semakin parah Sebetulnya saat ajalku sudah lama tiba Tapi berhubung masih ada dua keinginanku yang belum terkabul Maka aku bertahan terus hingga sekarang ini Tanda petik Li Tiong Hui mendongakan kepalanya memandang gadis cantik itu sekejap Kemudian katanya, putri lociam poe amat cantik dan pintar Aku percaya dia mampu meneruskan kedudukan lociam poe mengenai persoalan yang lain Asal kami semua sanggup melaksanakan kami pasti akan berupaya sekuat tenaga Untuk memenuhi harapan lociam poe itu Li Tiong Hui memang memiliki kecerdasan yang lebih siapapun Setelah berjumpa dengan nyonya setengah umur tadi Ia segera tahu bahwa nyonya penyakitan yang tanpa sengaja pernah ditolong di bukit Kiu Liong Kang 2 tahun berselang itu ternyata tak lain adalah ketua Hian Hang Kau Nyonya setengah umur itu menghembuskan nafas panjang Ia berusaha membangkitkan kembali semangatnya Setelah itu baru ujarnya Nona sangat cerdik Dapatkah kau menebak apakah yang menjadi dua keinginanku itu? Wah, kalau soal ini aku susah menduga setelah Memutar biji matanya beberapa kali Sambungnya sambil tertawa merdu Tapi apabila lociam poe memaksa aku harus mempamerkan kebodohanku Baiklah, akan ku coba menebak dua hal yang menjadi keinginan lociam poe itu Kesatu lociam poe merisaukan masa depan perkumpulan Hian Hang Kau Kau takut partai ini menyeleweng dari jalur sebenarnya menjadi partai sesat Yang merugikan dunia persilatan sehingga perjuangan lociam poe selama puluhan tahun jadi sia-sia belaka Bahkan diumpat semua masyarakat persilatan Tanda petik Mendengar kata-kata itu Dalam hati kecilnya Han Sikong merasa sangat kagum Pikirnya, memang sangat tepat kalau bocah perempuan ini dipanggil Tiong Hoi Seperti juga namanya, ia betul bocah cerdik Agaknya dia hendak menggunakan kata-kata tersebut untuk memujuk Nyonya itu Agar dia terharu dan benar-benar merubah niat serta tujuan partainya Sementara dia masih berpikir, Nyonya setengah umur itu telah menyahut setelah menghela nafas panjang Dugaan Nonali memang tepat sekali Ketika aku berhasil merebut kedudukan ketua Hian Hang Kau dari tangan Ui Sikto Jin Tempo dulu Hatiku penuh diliputi rasa benci dan dendam Aku ingin memergunakan partai Hian Hang Kau yang serba misterius ini Untuk menciptakan badai pembunuhan paling berdarah dalam dunia persilatan Oleh sebab itu aku telah membuang banyak pikiran dan tenaga Dengan memindahkan markas besar Hian Hang Kau ini dari wilayah Inkui menuju ke daratan Tiong Goan Susah payahku selama 10 tahun akhirnya berhasil menanamkan dasar kekuatan yang cukup kuat Kini di utara maupun selatan sungai besar telah ku bangun 18 buah kantor cabang Yang membawahi beratus-ratus kantor ranting yang tersebar luas di seluruh dunia persilatan Pada waktu itu api benci dan dendam yang membara di dadaku membuatku bertekad ingin menaklukan jago silat Sebanyak-banyaknya dalam dunia persilatan Setelah itu baru badai pembunuhan yang paling berdarah mulai dilangsungkan Setelah mengatur napasnya yang terengah-engah Terusnya lagi sambil tertawa Waktu itu aku punya suatu jalan pikiran yang menggelikan aku punya rencana Pada hari yang telah ditentukan akan ku perintahkan semua kekuatan yang ada dalam partai Untuk melakukan pembantaian paling berdarah dalam dunia persilatan dalam satu malam saja Apabila kekuatan yang terhimpun dalam 18 kantor cabang dan beratus kantor ranting dikerahkan bersama untuk turun tangan Aku percaya dunia persilatan tentu akan banjir darah segar Libun yang merasa bergidik sekali setelah mendengar perkataan itu Ia mendaham beberapa kali Tampaknya setengah umur itu tertawa hambar Katanya lebih jauh Tapi Nonali tak usah khawatir Apa yang ku ceritakan telah menjadi masa lalu Sekalipun Tian memberi umur 30 tahun lagi kepadaku Tak nanti peristiwa yang amat mengerikan ini bakal terjadi dalam dunia persilatan A-A-A-I apalagi keadaanku Sekarang ibarat lampu yang sudah kehabisan minyak Biarlah semua dendam kesumatku di masa lampau ikut terkubur bersama kematianku Ketika melihat keadaan penyakit yang diderita nyonya itu sudah demikian parah dan mustahil dapat ditolong lagi Li Tiong Hui hanya bisa menunduk sedih tanpa berkata apa-apa Nyonya setengah umur itu mendehem beberapa kali Setelah itu sambungnya lebih jauh Selama beberapa hari terakhir ini aku sudah merasakan terjadinya perubahan dalam isi perutku Ini berarti detik kematian akan segera menjelang tiba Lebih baik Kumanfaatkan sedikit peluang yang masih tersisa ini untuk membicarakan hal-hal yang penting saja Seandainya aku masih dapat bertahan hidup dua jam lagi Aku akan menceritakan pula sebuah rahasia dunia persilatan kepada kalian semua Rahasia ini mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan situasi dunia persilatan dewasa ini serta nasib dunia di masa datang Tiba-tiba tampak kakek bertampang jelek itu melangkah masuk dengan tindakan lebar Sambil menjura serunya, tubuh jangan banyak berbicara lagi Yang penting menjaga kesehatan tubuh Nyonya setengah umur itu tidak menanggapi dia malah menggapai sambil ucapnya Dekat lagi, aku hendak menyampaikan pesan kepadamu Tampaknya kakek bertampang jelek itu merasa terkejut dengan panggilan yang sama sekali tak pernah diduganya itu Dengan langkah yang berat selangkah demi selangkah ia berjalan menghampiri Cubo, ada pesan apakah kau tanyanya dengan macu berkilat Nyonya setengah umur itu tertawa sedih, katanya Lemung silat yang kau miliki tiada tandingannya di kolong langit Tapi gara-gara aku, kau telah memendam hampir seluruh usia hidup di tempat ini Semua itu justru merupakan kehendakku sendiri Apa sangkut pautnya dengan cubo tukas kakek jelek itu cepat Kembali nyonya setengah umur itu mengalihkan pandangan matanya ke wajah Li Tiong Hui Setelah tertawa sedih lanjutnya, aku hanyalah seseorang yang sudah hampir mati Apabila aku salah bikir atau bertindak kurang sopan, harap kalian jangan mentertawakan Lo Ciam Puei gagah dan berjiwa besar, kami hanya merasa kagum terhadap dirimu Sahut Li Tiong Hui cepat Nyonya setengah umur itu segera menepuk kursi di sisinya dan berkata kepada kakek jelek itu Duduklah kau di sini, selama hidup aku sudah banyak berhutang kepadamu Tanda petik Soal ini budak tidak berani, air matah, tampak jatuh Meleleh dari matah, tunggal kakek itu Dua tetes air matah jatuh bercucuran pula membasahi wajah nyonya setengah umur itu Sambil pejamkan matanya ia berbicara lebih jauh Sudah 18 tahun aku menderita sakit dan kau melindungi keselamatan jiwaku selama ini Ketika kau pergi meninggalkan kami tak sampai 7 hari, hampir saja Aku kehilangan nyawa di tebing Kiu Liong Keng Coba Kalau bukan ditolong oleh Nonali, tak nanti aku bisa hidup hingga hari ini Tanda petik Semua ini adalah kesalahan budak Budaklah yang gagal melindungi keselamatan Kiu Bo sehingga menyebabkan Kiu Bo menderita kaget Nyonya setengah umur itu menggelengkan kepalanya palan Ditepuknya bahu kakek berwajah jelek itu kemudian berkata lebih jauh Kau telah melindungi keselamatanku selama 18 tahun Budi kebakanmu ini sangat tebal dan tak terbalaskan olehku A-a-a-i apalagi bila teringat olehku betapa kau seorang Diri mesti menghadapi kerubutan 18 orang jago tangguh dari 9 partai besar Kau tampak begitu gagah dan perkasa Biar sudah terluka tetap mempertahankan diri mati-matian Sehingga akhirnya malah berhasil memukul mundur ke 18 orang jago yang mengepung dirimu itu Keberanian seperti ini belum tentu akan kita jumpai lagi dalam dunia persilatan dewasa ini Ia melirik gadis cantik itu sekejap lalu terusnya Sekalipun ayah Hang Ji bisa hidup kembali dari kuburnya pun belum tentu dapat menandingi keberanian dan keperkasaanmu itu Tanda petik Walaupun kata-kata pujian ini muncul dari mulut seorang nyonya yang sedang sakit parah dan Menyangkut kejadian masa lampau Namun suasana ketika itu terasa begitu menyedihkan sekali Terdengar kakek bertampang jelek itu menjawab Lemuh silat majelkan tua sangat hebat Tiada tandingannya di kolong langit Budak tak sanggup menandingi seujung jari pun Sementara itu si nona cantik berbaju hijau itu sudah dibuat kebingungan oleh pemandangan yang tertera di depan matanya saat ini Dengan sepasang matanya yang jeli sebentar dia awasi ibunya Sesaat kemudian mengawasi pula wajah si kakek jelek itu Dia tak tahu apa yang mesti diucapkannya dalam keadaan begini Sekulum senyuman jengah tampak melintas di wajah sinyonya setengah umur itu Senyuman itu adalah senyuman gabungan antara rasa sedih dan gembira Ditatapnya Li Tiong Hui sekalian dengan pandangan penuh air mata Kemudian ujarnya Aku tak khawatir kalian akan mencertawakan diriku Tapi sebelum ajalku tiba aku ingin melampiaskan keluar semua kemurungan dan kemas gulan yang telah terpendam dalam hatiku Selama ini sudah 18 tahun lamanya ku simpan semua kemurungan itu di dalam hati Bahkan dalam ke-18 tahunin kemurunganku kian hari kian bertambah banyak Aku sudah cukup lama menderita akibat semuanya ini Ia berhenti sebentar Dari balik matanya yang sayu tiba-tiba terbentik setitik cahaya terang Warna semu merah pun lamat-lamat membias di atas wajahnya yang layu Seakan-akan ia dapatkan kembali keangkuhannya di saat-saat terakhir ini Inilah mimik muka yang sangat aneh dan bercampur aduk pelbagai perasaan Perasaan yang sudah terpendam hampir 18 tahun lamanya di dalam hati Dan sedetik sebelum ajalnya tiba Semua perasaan itu meledak keluar Kakek berwajah jelek itu kelihatan gemetar keras Ia seakan-akan tak sanggup menahan gejolak perasaan hatinya Menghadapi tepukan tangan seng majikan di atas bahunya itu Waktu itu tampaknya nyonya setengah umur itu Sudah tak sanggup mengendalikan gejolak perasaan dalam dadanya Ia menatap kakek berwajah jelek itu sekejap lalu ujarnya Pedih, aku harus mengutarakan semua perasaan hati Yang telah menghimpit dadaku selama ini Kalau tidak kuutarakan, mungkin selamanya tak ada kesempatan lagi Tanda petik Cubo, kau jangan termakan emosi Coba tenangkan hatimu Bujuk kakek berwajah jelek itu cepat lalu Sambil berpaling ke arah gadis cantik berbaju hijau itu Sambungnya lebih jauh Bila Cubo sampai melukai perasaan hati Nonahang yang masih suci bersih, tentu Hal ini akan meninggalkan kenangan suram bagi dirinya Warna merah yang menghiasai wajahnya setengah umur itu kelihatan bertambah merah Sinar metu yang memancar keluar juga tampak lebih jeli Dengan tekat yang bulat katanya Tidak aku harus berbicara sekalipun Anakang tak berakal mengakui diriku sebagai ibunya lagi Meski umat persilatan mengumpat aku sebagai wanita jalang yang tak tahu malu Aku tetap akan bicara Yang penting perasaan hati kita adalah suci bersih Dan aku tak pernah menghianati suamiku yang telah halmarhum 18 tahun A-A-A-I 18 tahun bukan suatu jangka waktu yang pendek Sebetulnya kau adalah seorang pendekar besar yang dihormati dan disanjung setiap umat persilatan Tapi siksaan dan penderitaan selama 18 tahun telah membuat wajahmu berubah jadi jelek Seandainya bukan orang-orang bengkau yang bikin nulah Mungkin aku masih dapat hidup beberapa tahun lagi Tanda petik Ucapannya makin lama makin emosi Tapi kesungguhannya berbicara menandakan bahwa apa yang dikatakan merupakan suatu kejadian yang nyata Li Bon Yang, Li Tiong Hui maupun Han Sikong semuanya sudah mulai merasa bahwa apa yang dikisahkan perempuan setengah umur itu sesungguhnya merupakan suatu rahasia persilatan yang tak mungkin Terungkap bila tak diucapkan sendiri oleh orang yang bersangkutan karena itu semua orang pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan penuturan tersebut dengan serius dan seksama Bahkan Lim Hon Kim yang selalu bersikap tawar dan dingin pun ikut merasakan jantungnya berdebar keras Dengan metel, terbalalak besar diawasinya nyonya setengah umur itu tanpa berkedip Kakek berwajah jelek itu menghela nafas panjang, katanya pelan Kejadian ini luar biasa akibatnya, harap cuba berpikir tiga kali sebelum diputuskan Ucapannya agak gemetar, jelas dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengutarakan beberapa patah kata itu Aku sudah memikirkan persoalan ini banyak tahun, masa kau hendak membiarkan aku membawa semua kemurungan ini ke dalam liang kubur Ucap si nyonya setengah umur dengan suara yang memilukan hati Tampaknya kakek berwajah jelek itu telah mengambil keputusannya Tiba-tiba katanya, baik, kalau begitu utarakanlah Nyonya setengah umur itu tertawa sinis Sekulung senyuman yang segar tiba-tiba saja muncul dari balik wajahnya yang layu Sepasang pipinya tampak bersemu Merah samar-samar keayuan wajahnya di masa muda dulu membayang kembali di antara mukanya yang kuyu Hal si kong termangu-mangu memandang kesemuanya itu Pikirnya, aaaai, sudah 18 tahun dia digrogoti penyakit Wajahnya sudah layu dan tak segar Tapi senyumannya masih menampilkan sisa-sisa kecantikan wajahnya Bisa dibayangkan sebelum jatuh sakit dulu, dia pasti adalah seorang perempuan yang amat cantik Tanda petik Selama hidup dia hanya tahu berkelana dalam dunia persilatan dan belum pernah terpikir masalah hubungan laki-perempuan Tapi kini, perasaan hatinya seakan-akan terpancing dan bergelora kembali setelah melihat senyuman Nyonya setengah umur itu Terdengar Nyonya itu berkata lagi, Nonali, Li Xiangkong adalah anggota keluarga persilatan dari Bukit Hangsan Kalian punya pergaulan yang luas dalam dunia persilatan, tapi kenalkah kamu berdua jago dari manakah orang ini? Aaaai orang salah memberi julukan kepadaku, lebih Baik jangan disebut, selah si kakek jelek itu sambil menghela napas sedih Mendengar Nyonya setengah umur itu berbicara dengan begitu serius, Li Tiong Hui segera sadar bahwa kakek jelek yang dimaksud sudah pasti bukan manusia Sembarangan tanpa terasa dia amati kakek itu beberapa kejap Tampak kakek jelek itu berdiri dengan metu, terpejam dan air metu bercucuran, untuk sesaat dia tak bisa menduga siapa gerangan orang ini Dengan suara yang pedih kembali Nyonya setengah umur itu berkata Selama belasan tahun terakhir ini, semangat dan pikirannya banyak mengalami penderitaan dan siksaan Dua kali dia pun menderita luka parah sehingga wajah aslinya dulu hampir punah sama sekali Tentu saja kalian tak berakal kenal dirinya dan tampang wajahnya itu Lo Chiang Pue, kalau ku dengar dari penuturanmu itu, aku percaya dia pastilah seorang jago silat yang kenamaan dalam dunia persilatan Benar, nama maupun kedudukannya dalam dunia persilatan tidak di bawah jago kenamaan manapun dalam persilatan dewasa ini Sebab dia tak lain adalah Siang Lem Chiao Tanda petik Siang Lem Chiao begitu nama ini diucapkan, seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong semua yang nadir sama-sama terperanjat dan terbelalak Datuk sepuluh penjuru Siang Lem Chiao ulang hon Sikong sambil melompat bangun saking kagetnya, pelan-pelan kakek berwajah jelek itu menundukan kepalanya Tanpa mengucapkan sepatah katapun, wajahnya kelihatan amat sedih Benar, dia adalah Siang Lem Chiao, datuk sepuluh penjuru yang termasuhur di utara maupun selatan sungai besar Nyonya setengah umur itu menegaskan Tiba-tiba air matanya bercucuran amat deras, sambil menangis terisak terusnya Selama masih bergumur dalam dunia persilatan dia begitu disanjung dan dihormati umat persilatan Hidupnya santai tanpa ikatan, tapi gara-gara aku, ia harus menderita dan mengalami pelbagai siksaan sehingga akhirnya berubah jadi begini Tanda petik Berkilat sorot metu datuk sepuluh penjuru Siang Lem Chiao, ia tertawa tergelak, katanya Cubo tidak usah terlalu menyesali diri sendiri, semua perbuatan ini aku lakukan atas dasar kerelaanku sendiri Apa sangkut kautnya dengan diri Cubo? Kau jangan memanggil aku dengan sebutan itu lagi, aku sudah hampir mati bujuk sinyonya setengah Umur sambil menyekai irmatu yang membasahi wajahnya Lantas Buddha harus memanggil dengan sebutan apa Kita sudah menjaga hubungan yang suci hampir 18 tahun lamanya Menjelang ajalku tiba masa kau enggan mengubah panggilanmu kepadaku A-A-A-I, 18 tahun, Gumam Siang Lem Chiao sambil menghela nafas dalam bagi kita 18 tahun rasanya jauh lebih panjang ketimbang 180 tahun Kita harus menderita siksaan batin selama 18 tahun Hubungan antara majikan dan pembantu telah memisahkan kita pada dunia yang berbeda selama ini Baik dalam berbicara maupun tindak tanduk Belum pernah kita melanggarnya barang setapak pun Kenapa kita tak bisa bersabar lagi beberapa waktu Tanda petik Tapi aku, hatiku Suara batuk yang bertubi-tubi Memotong pembicaraan si nyonya yang belum selesai Waktu itu si nona cantik berbaju hijau itu sudah ikut menangis terseduh-seduh Air mata membasahi seluruh wajahnya Sambil memanggil mama-mama dia menguruti punggung nyonya setengah umur itu tiada hentinya Libun yang menghela nafas panjang Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan menjura dalam-dalam terhadap siang lem ciau sambil ujarnya Sungguh suatu kehormatan bagiku dapat berkenalan dengan lo ciam poe hari ini Tanda petik Tidak usah Tukas siang lem ciau sambil mengulapkan tangannya Datuk sepuluh penjuru siang lem ciau sudah lama mati Yang masih hidup sekarang Hanyalah seorang pembantu tua dari ketua hiang hang kau Suara isak tangis yang menjadi-jadi bergema memenuhi seluruh ruangan Rupanya tangisan nyonya setengah umur itu makin menjadi-jadi Li Tiong Hui segera berjalan menghampiri nyonya itu Hiburnya, lo ciam poe Jagalah kesehatan nu Jangan terlalu bersedih hati Sementara itu Hon Sikong maupun Lim Hon Kim telah bersama-sama memberi hormat kepada siang lem ciau Sambil berkata Nama besar lo ciam poe sudah lama kami dengar Sungguh beruntung bisa bertemu lo ciam poe pada malam ini Tanda petik Dengan metu Tunggalnya siang lem ciau awasi dua orang itu sekejap kembali Katanya sambil menggeleng Siang lem ciau sudah mati sejak 18 tahun berselang Kalian berdua tak usah bersikap begitu hormat kepada aku Sebetulnya banyak persoalan yang ingin diajukan Hon Sikong Namun melihat wajah sedih yang menghiasi wajah kakek tersebut Untuk sesaat dia jadi tak tahu apa yang mesti dikatakan Terpaksa semua pertanyaan yang sudah siap diajukan itu ditelan bulat-bulat Beberapa saat Lamanya dia hanya berdiri termangu-mangu tak tahu apa yang mesti diperbuatnya Sementara itu Li Tiong Hui telah mengerutkan dahinya setelah dilihatnya Nyonya setengah umur itu menangis tiada hentinya Dipegangnya urat nadi pada pergelangan tangan kanannya lalu wisiknya Lo ciam poe Bukankah kau masih ada urusan yang hendak disampaikan kepadaku? Sambil bicara kelima jarinya segera mencengkeram kuat-kuat Segulung aliran hawa panas segera mengalir keluar Dan tubuh Nyonya setengah umur itu segera bergetar keras Getaran yang muncul secara tiba-tiba ini Seketika menyadarkan kembali pikiran serta kesadarannya yang mulai kalut Cepat-cepat Nyonya itu menyekair matanya Lalu berkata sedih Nonali, maafkan aku karena telah bersikap kurang hormat Aai, aku sadar bahwa hidupku di dunia ini sudah tak lama lagi Aku benar-benar sudah tak dapat mengendalikan siksaan hatiku yang sudah terpendam selama banyak tahun ini Aku berharap saudara sekalian tidak mencertawakan sikapku ini Tanda petik Cinta kasih Loh Chiam Puei berdua hampir boleh dibilang sebersih rembulan dan bintang yang bercahaya di langit Untuk merasa kagum pun tak sempat Mana mungkin kami akan mencertawakan kalian berdua Tiba-tiba muncul perasaan sedih di hati kecilnya Tanpa sadar dia melirik Lim Hon Kim sekejap lalu pelan-pelan menundukkan kepalanya Siksaan dan penderitaan selama 18 tahun oleh belenggu cinta telah membuat Nyonya setengah umur ini Mempunyai perasaan yang peka sekali dalam hal cinta Di saat Li Tiong Hui melemparkan kerlingan terhadap Lim Hon Kim itulah dia segera dapat merasakan bahwa Li Tiong Hui yang cerdas telah terperosok pula ke dalam jaring-jaring cinta Tak tertahan lagi dia menghela napas sedih Pikirnya, aaai, dari dulu hingga kini Masalah yang paling menyedihkan bagi umat manusia hanyalah masalah cinta Siapa yang terjerumus dalam cinta, dia akan lupa segala-galanya Tiba-tiba terdengar gadis cantik berbaju hijau itu berseru dengan manja LBU, aku tak mau berperan sebagai ketua partai Hian Hong kau lagi, aku bosan Tanda petik Nyonya setengah umur itu tertawa hambar Dibukannya kotak besi itu lalu mengambil keluar sebuah botol porselin Dari botol porselin itu dia tuang sebutir pil yang segera ditelan dengan cepat Mendadak terdengar siang lem ciau menjerit kaget, cubo, jangan Dengan kecepatan luar biasa ia menerjang ke muka Tapi sayang keadaan sudah terlambat peristiwa ini benar Benar terjadi di luar dugaan siapapun kendati siang lem ciau memiliki ilmu silat yang maha sempurna Ternyata ia tak sempat lagi memberikan pertolongannya Namun kecepatan gerak serta serangannya betul-betul membuat li bun yang maupun hon si kong sekalian merasa amat terperanjat Rupanya di saat li tiong hui berjalan menghampiri nyonya setengah umur dan berusaha menghiburnya tadi Secara diam diam siang lem ciau sudah mengundurkan diri sejauh 7-8 dipadari posisi semula Dalam kagetnya tadi, sekali lompat dia telah putar balik tubuhnya Melewati li tiong hui dan menjepit lapak tangannya setengah umur itu dengan jari tangannya Sayang tindakan tersebut terlambat satu langkah Pil tersebut sudah keburu ditelan perempuan itu Terdengar siang lem ciau menghela nafas sedih Dia kendorkan jepitan tangannya lalu berbisik sedih Kenapa kau mesti berbuat demikian? Ketika berbicara, air matanya jatuh percucuran membasai pipinya Li tiong hui sangat cerdik Melihat adegan ini segera pikirnya di dalam hati Wah ah, jangan-jangan pil yang ditelannya itu adalah pil beracun yang mematikan Tanda petik Dia mencoba mengamati wajah nyonya setengah umur itu Namun hatinya segera dibuat makin tercengang Sebab paras muka perempuan itu kelihatan merah dadu dan tampak segar sekali Kalau pil yang ditelan pil racun yang mematikan Kenapa begini reaksinya kembali dia berpikir Sementara pelbagai ingatan masih berkecamuk dalam benaknya Nyonya setengah umur yang duduk pejamkan matu itu telah membuka matanya kembali Israya berkata, perkataan Nonali memang tepat sekali Sebetulnya pil itu memang terhitung obat beracun Hanya beda sekali dengan obat beracun pada umumnya Obat ini dapat menyegarkan kembali orang yang hampir mati untuk sementara waktu Ketika sisa kekuatan hidupnya sudah mulai habis terpakai Dia baru akan menemui ajalnya A-A-A-I, itu berarti barang siapa menelan pil tersebut Maka jiwanya tak mungkin akan tertolong lagi Kendatipun ada obat mustika yang bisa mengisi kembali minyak yang hampir kering Kata Li Tiong Hui sambil Menghelah nafas Tapi paling tidak aku masih bisa hidup beberapa jam lagi Bahkan hidup dalam keadaan segar bugar dan penuh dengan kekuatan hidup yang menyala-nyala LBU tiba-tiba gadis cantik itu menjerit kau hendak tinggalkan putrimu hidup seorang diri Sambil menubruk ke dalam pangkuan ibunya Ia menangis terseduh-seduh Saat itu semangat nyonya setengah umur itu tampak segar sekali Dirangkulnya gadis itu dengan penuh kasih sayang Lalu wisiknya Anak Hang, jangan menangis Masih banyak persoalan yang harus kuutarakan keluar Jika kau ribut terus, maka sisa hidup ibu yang tinggal beberapa jam ini akan jadi mubazir dan tak ada gunanya Kalau sampai terjadi begini, bukan saja aku tak bisa mati dengan mata meram Bahkan akan meninggalkan bencana besar bagi umat persilatan Kalau sampai begitu, arwahku di dalam baka tak akan bisa beristirahat dengan tenang Gadis cantik berbaju hijau itu seketika menghentikan isak tangisnya Meski begitu dia masih bersandar penuh manja dalam pelukan ibunya Nyonya setengah umur itu kembali mengambil kotak besi yang ada di hadapannya Kemudian ujarnya dengan serius Nonali, harap kau terima dulu kotak besi ini Lo Chiam Pue, dapatkah kau beritahu kepadaku lebih dulu apa isi kotak besi ini Tanya Li Tiong Hui dengan wajah tertegun Dalam kotak besi ini berisi daftar nama dan alamat pelbagai kantor cabang dan ranting dari perkumpulan Hian Hang Kau Di samping itu terdapat pula sejilid ilmu silat dan kitab ilmu pedang Tapi, aku tak berani pemberian barang berharga seperti itu Tukas Li Tiong Hui terkejut Nonali, dengarkan dulu perkataanku Kotak besi ini menyangkut masalah mati hidupnya dunia persilatan Apabila Nona bersikeras menampik untuk memikul tanggung jawab ini Serta meneruskan kedudukanku sebagai ketua Hian Hang Kau Maka kekuatan sesat yang berhasil kubina selama ini akan segera mendatangkan korbannya dalam dunia persilatan Badai pembunuhan yang paling keji akan segera berlangsung melanda dunia Yang balas memberi hormat Lo Chiam Pue, kau jangan terlalu merendah Tanda petik Ketika aku mendapat tugas mencari kalian di Bukit Hang San tempo hari, bukan saja tak berhasil menjumpai Nonali, aku malah sempat bertarung dua gebrakan melawan ibumu Mendengar itu Li Tiong Hui segera berpikir setelah menutup diri hampir 10 tahun lamanya, hawa murni siantian KHI Kangnya telah mencapai kesempurnaan Ayunan tangannya mampu menghancur lumatkan batu nisan, aku rasa kakek ini tentu sudah menderita kerugian besar Berpikir sampai di situ dia segera bertanya, sejak ayah meninggal dunia, ibuku jarang mencampuri urusan dunia persilatan Dia memandang hambar urusan kedunia wian, sekalipun kami bersaudara pun jarang sekali bertemu dengan dia orang tua Ia memang sangat cerdik, meskipun di hati kecilnya dia bermaksud untuk mencari tahu hasil pertarungan Xiang Lam Chiao melawan ibunya Namun dia enggan mengajukan pertanyaan itu secara langsung, sebaliknya dia sengaja berbicara yang lain sambil memancing agar Xiang Lam Chiao sendiri yang memberitahukan hasil pertarungan tersebut Betul juga, Xiang Lam Chiao tak sanggup menahan diri, dengan alis metu berkerut katanya Ilmu silat ibumu benar-benar sangat tangguh, dia termasuk musuh paling tangguh yang pernah ku jumpai selama hidupku Dalam pertarungan itu kami hanya berimbang, dan lagi setelah ku terima dua pukulan ibumu itu Aku segera meninggalkan bukit Hang San untuk pulang memberi laporan Li Tiong Hui tersenyum dan tidak bicara apa-apa lagi Tentu saja dia tak bisa mewakili ibunya untuk merendah serta memuji kehebatan ilmu silat lawan Tapi dia pun tak bisa menegur Xiang Lam Chiao karena bicara tak kabur Terdengarnya setengah umur itu berkata lebih jauh, gara-gara peristiwa ini aku sempat merasa tak tenang Betul di dalam dunia persilatan banyak terdapat jago yang menguasai bidang sastra maupun silat Tapi manusia cerdik macam nonali betul-betul tiada keduanya di kolong langit Aku mengira dalam hidupku kali ini sudah tak berjodoh lagi untuk bertemu muka dengan nonali Sungguh tak disangkatian maha adil, di saat ajalku menjelang tiba aku masih sempat bertemu lagi dengan nonali Lo Ciam Pue, aku merasa berterima kasih sekali atas penghargaan yang kau berikan kepadaku Tapi, aku merasa berat hati untuk menerima kedudukan sebagai ketua Hian Hang Kau Apabila Putri Lo Ciam Pue sebetulnya lebih pantas menduduki jabatan tersebut Kenapa kau melepaskan ahli waris yang telah tersedia dengan memilih orang lain? Si Nona cantik berbaju hijau yang sedang menangis terseduh itu mendadak menyelah setelah mendengar ucapan tersebut Aku tak sudi menjadi ketua Hian Hang Kau, belum lagi tiga bulan menggantikan kedudukan ibu Nyaris aku mampus karena kesal Sambil menghela nafas nyonya setengah umur itu menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya, aaaai, kau cukup mengenal tabiat putriku ini Anak Hang masih polos dan kelewat kekanak-kanakan, ia tak punya pandangan yang terlalu luas Meski Mpeksiang dan aku sudah mewariskan pelbagai ilmu silat kepadanya, itu pun hanya diterima secara terpaksa Dibandingkan dengan kecerdasan Nonali, dia masih kalah jauh sekali Ketahuilah masalah ini menyangkut keselamatan umat persilatan Mana mungkin ku serahkan tanggung jawab sebesar ini kepadanya Belum sempat Li Tiong Hui menampik untuk kedua kalinya, nyonya setengah umur itu sudah berkata lebih jauh Sudah berulang kali aku pikirkan masalah ini Tapi setelah ku pikir bolak-balik aku tetap berpendapat bahwa di dunia persilatan saat ini tiada orang kedua yang lebih Cocok daripada Nonali untuk jabatan berat ini Kendatipun akulah yang mengembangkan Hyang Hang Ka sehingga tenar di utara maupun selatan sungai besar Namun anggota partai kami belum pernah seorang pun yang pernah melihat raut wajah asliku Dalam kotak besi ini terdapat penjelasan selengkapnya tentang perkumpulan Hyang Hang Ka Asal Nonali bersedia mempelajarinya, tidak sulit bagimu untuk memimpin partai ini Aku ingin sekali memanfaatkan kecerdasan serta kemampuan Nonali untuk memusnahkan kekuatan sesat yang telah ku bangun ini Apabila kau mampu mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, tentu saja hal ini lebih baik lagi sebab akan bermanfaat bagi masyarakat Tetapi bila mereka sudah terlanjur sesat serta tak bisa diperbaiki lagi Aku berharap Nonali bisa turun tangan secepatnya untuk memusnahkan mereka semua Daripada meninggalkan bibit bencana bagi umat persilatan Berbicara sampai di situ, kembali dia alihkan sorot matanya ke wajah Li Tiong Hui Tambahnya, masalah ini luar biasa sifatnya Aku harap Nonali sudi memikirkan keselamatan orang banyak dengan menerima jabatan ini Dengan begitu kau pun bisa menebuskan sedikit dosaku Beberapa patah kata ini diucapkan dengan nada yang tulus dan bersungguh-sungguh Lagi pula diiringi cucuran air mata Bukan itu saja bahkan sambil membawa kotak Besi itu sengnyonya turun dari kursinya dan berjalan menghampiri Li Tiong Hui goyangkan tangannya berulang kali Serunya agak gelisah Lo Ciam Pue, mana aku berani menerima pemberian ini Tanda petik Aku masih ada banyak persoalan yang hendak dibicarakan dengan kalian Aku harap Nonali menerima kotak besi ini lebih dulu Tanda petik Aku betul-betul tak berani menerimanya Harap Lo Ciam Pue menyimpannya kembali Masa kau tak mau mengurusi keselamatan umat persilatan di dunia ini Masa kau tega menyaksikan badai pembunuhan yang paling keji berlangsung dalam dunia persilatan Masa kau tega membiarkan aku mati dengan membawa penyesalan yang paling dalam Li Tiong Hui goyangkan tangannya berulang kali sambil mundur Ia tetap tidak menerima pemberian kotak besi itu Mendadak terdengar Siang Lem Ciau mendengus dingin sambil menjengek Aku dengar orang berkata Tiga generasi keluarga persilatan Bukit Hang San rata-rata gagah dan tegar HMMM tapi nampaknya nama besar kalian tak lebih cuma begitu HMMM HMMM Nyonya setengah umur itu menghela napas panjang Tidak sampai Siang Lem Ciau menyelesaikan kata-katanya Kembali ia sudah menukas Nonali, kau harus tahu Permasalahan ini bukan masalah pribadi keluarga kami Tapi menyangkut mati hidupnya umat persilatan di seluruh dunia Berkat bimbingan dan perjuanganku selama belasan tahun Meski kekuatan partai Hian Hang Kau belum berani dibilang menjago seluruh kolong langit Namun kekuatan mereka tak boleh kau pandang enteng Selain Hian Hang Kau masih ada kekuatan susat lainnya Yang dengan kecepatan paling tinggi sedang berkembang dan menggelembung dalam dunia persilatan Kekuatan serta daya pengaruh mereka luar biasa Bahkan mungkin masih jauh di atas kekuatan Hian Hang Kau ji kalau Nonali Enggan menerima jabatan ketua ini Maka kemampuan Hian Hang Kau pasti akan jadi harimau yang lepas dari kerangkeng Mereka akan membuat korban di mana-mana Apalagi kalau sampai dimanfaatkan pihak Ngergo Tokiong Istana Panca Racun Yang sedang mengembangkan sayap kekuasaannya Aku yakin dalam 10 tahun mendatang dunia persilatan Tak pernah akan mendapatkan ketenangan barang seharipun Tanda petik Setelah disindir Xiang Lam Chiao dengan kata-kata yang pedas tadi Terutama setelah mendengar perkataan nyonya setengah umur yang bersungguh-sungguh itu Walaupun Li Tiong Hui belum menyanggupi namun Tubuhnya sudah tidak bergerak mudur lagi Dengan matanya yang jeli dia awasi perempuan itu lekat-lekat Kembali nyonya setengah umur itu mengangkat kotak besinya sambil berkata Keinginanku ini sudah kuputuskan sejak setahun berselang Demi menyelamatkan umat persilatan dari bencana musibah besar Nonali harus menerima jabatan ini serta tampilkan diri untuk memimpin dunia persilatan Li Tiong Hui merasa hatinya berdebar keras Setelah menghela napas panjang katanya Padahal pamur maupun kedudukan siang Lo Chiang Hui jauh melampui kemampuanku Terutama dalam hal ilmu silat aku masih bukan apa-apanya Bila dibandingkan dia Kenapa Lo Chiang Hui tidak serahkan saja jabatan ketua itu kepadanya Usiaku sudah lanjut Keadaanku ibarat sisa lilin yang hampir padam Dalam usia sesenjak ini Bagaimana mungkin tanggung jawab sebesar itu bisa diserahkan kepada ku Kata Siang Lam Chiao Nyonya berusia pertengahan itu segera menambahkan hingga kini Meskipun anggota Yan Hang Kau di seluruh dunia persilatan Belum pernah bertemu dengan ketua mereka Namun bukan berarti mereka tak bisa membedakan Apakah ketua mereka itu seorang lelaki atau perempuan Tanda petik Setelah menghembuskan napas panjang Tidak menunggu sampai Li Tiong Hui mengucapkan sesuatu kembali Katanya Apabila Nona bersedia menerima permintaanku ini Serta menerima jabatan ketua Yan Hang Kau Aku bersedia mewakili saudara Siang mengambil keputusan Untuk berbakti kepadamu selama tiga tahun Han Sikong adalah seorang jago berjiwa pendekar Setelah mengikuti pembicaraan sekian lama Dia pun berhasil menangkap sedikit kegambaran tentang latar belakang masalah itu Kini dia tak mampu menahan diri lagi Dengan suara lantang serunya Aku si monyet tua mewakili seluruh umat persilatan di dunia Memohon kepada Nona Li untuk menerima permintaan itu Betul adik Hui sambung Li Bon yang sambil menghela nafas Lo Cian Pue ini berharap dengan segala sungguh hati Bagaimana kalau kau periksa dulu apa isi kotak besi tersebut sebelum mengambil keputusan Aku bukannya angan menerima jabatan tersebut Tapi aku khawatir kemampuanku tak sepadan dengan jabatan itu Sehingga menyianyikan harapan Lo Cian Pue Kalau sampai begitu, bukankah semua urusan besar jadi berantakan? Apabila Nona Li bersedia memangku jabatan ketua Hian Hang Kau Aku si monyet tua yang pertama-tama Siap menerima perintahmu Walau harus naik ke bukit gelok atau terjun ke kuali minyak Aku pasti tak akan menampik seruhan si Kong penuh semangat Yee aaa, betul sambung Li Bon yang Bila adik Hui bersedia memikirkan keselamatan umat persilatan di dunia Aku pun bersedia menuruti semua perkataanmu Aku juga akan memegang janjiku Sambung siang lem ciau pula Jika Nona Li memangku jabatan ketua Aku bersedia mentaati pesan Chubo dengan berbakti kepadamu selama tiga tahun Pelan-pelan Li Tiong Hui mengalihkan sorot matanya ke wajah Lim Hon Kiren Tanyanya, apakah saudara Lim ada pendapat? Lim Hon Kim termenung berpikir berapa saat Kemudian sahutnya, aku bersedia menggunakan kebebasanku dengan berbakti kepadamu Nah Nona Li, sekarang terimalah dulu tanda kebesaran partai kami Kemudian aku masih ada persoalan lain yang hendak disampaikan Desak Nyonya setengah umur itu Sambil menggigit bibir Li Tiong Hui termenung berapa saat lamanya Sekilas kebulatan tekat melintas di wajahnya Katanya kemudian Baik, ku terima jabatan ini Tanda petik Tampaknya untuk mengucapkan beberapa patah kata itu dia harus mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya Nyonya setengah umur itu jadi sangat gembira Serunya, Nona bersedia menerima jabatan sebagai ketua Hian Hang Kau Hal ini menunjukkan bahwa umat persilatan mempunyai rejeki besar Dengan demikian satu keinginanku pun sudah terkabul Dengan sikap yang sangat hormat dia angsurkan kotak besi itu kehadapan gadis tersebut Ketika menerima kotak tersebut tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai wajah Li Tiong Hui Dia mengerti dengan diterimanya kedudukan ketua Hian Hang Kau ini berarti nasib kehidupan selanjutnya ikut berubah pula Sejak kini dia harus mencurahkan semua pikiran dan tenaganya demi kesejahteraan partai Berarti pula masalah pribadi harus disintirkan jauh-jauh Dalam kesempatan itu Hon Sikong telah menengadah sambil tertawa terbahak-bahak Serunya, hahaha, petpatah kuno mengatakan Kedalaman tanah tak mungkin bisa menyembunyikan kecer merlangan intan permata Sejak berkenalan berapa waktu berselang aku sudah mempunyai gambaran tentang kemampuan Nona Li Ternyata dugaanku tak keliru, aku benar-benar gembira melihat seorang gadis secerdik Nona Li bisa memimpin perkumpulan Hian Hang Kau Tanda petik Tapi ketika melihat air mati Li Tiong Hui jatuh bercucuran Orang tua itu jadi tertegun dan tidak melanjutkan kata-katanya lagi Sebenarnya dia ikut berbangga hati setelah menyaksikan Li Tiong Hui yang masih muda Belia ternyata menjabat kedudukan yang begitu terhormat Sampai-sampai datuk sepuluh penjurus yang Lam Chiao yang bernama besar pun rela mengikuti perintahnya Tapi cucuran air mati gadis tersebut segera membuat perasaannya bingung dan melongo Li Bun yang cukup memahami watak adiknya, ia tahu gadis itu paling suka kebebasan Tapi setelah menjadi ketua Hian Hang Kau berarti dia bakal sibuk setengah mati dan mustahil punya kesempatan untuk hidup bersantai-santai lagi Terima kasih telah menonton!